Salam jumpa lagi teman-teman di channel latihan bahasa inggris secara atau tidak Kita langsung aja fokus, cuman pagi ini kita ke reading ya Ya otomatis juga memperbanyak kosa kata, memperkaya pronunciation Ini bukan dialog, kebetulan ini reading nih Ada opinion disini, saya buat seperti ini Coba deh nanti teman-teman setelah denger ini diulang lagi Dihafalkan kalau bisa, dihafalkan, ngomong sendiri, gitu gak apa-apa Di kamar lah misalnya gitu, saya lagi nyetir gitu Alibadah finger style is a big difference, gak ngeliat gitu, dihafalkan aja Sambil di, oh ini subject, oh ini predicate, oh ini nonverbal Begitu, belajar bahasa inggris, gak sulit-sulit amat Amat aja gak sulit kok kalau belajarnya Gitu Oke ya, jadi saya baca, ulang-ulang lagi, dengerin lagi Jangan, jangan ikutin hoak gitu Oh ini prosesnya gak ada tuh Ngelamar kerja gak pernah tuh ditanyain Lu bahasa inggris yang ini nih, oh gue butuh yang itu, gak ada tuh Gitu-gitu kan Ini proposinya kalau lu salah lu, maksudnya in, gak ada tuh gitu-gitu Ngomong aja dulu, yang dilihat, yang dilihat apa? SPOKnya teman-teman Dia ngomong teratur SPOKnya, masuk kerja udah pasti bagus bahasa inggrisnya Gak akan ditanya, ini ngacok nih, enggak, gak ditanya begitu Ya, apalagi kalau dilihat SPOKnya bener, udah pasti Pake, what is your name tuh? Misalnya gini yang bener What is your name? Kan dijawab lengkap tuh My name is, itu kan lengkap tuh Where do you live? I live in Itu lengkap Jadi kalau ditanya, why do you want to work here? Mengapa anda mau bekerja disini? Nah, kan anda harus, kan Teman-teman harus jawab Saya bekerja disini Karena begini-begini tuh I want to Kan harus jawab Bukan, I like it Maksudnya jawab begitu Misalnya, why do you want to work? Why do you want to join in our company? Misalnya I like it, sir Misalnya, begitu Ya, memang kalimat, tapi kan Itu kan hafalan namanya Begitu maksudnya Jadi, sejatinya harus SPOK dulu Baru nanti bisa berkembang Oke ya, opinion Saya baca nih Dengan intonasi atau suaranya Ya, insya Allah Gak sempurna-sempurna banget lah ya Ali Bata's finger style Is big different to others And talented man As I have ever watched it His finger's movement Is too difficult to be seen Without having knowledge of the art His skill is cool Wow, it's amazing It's not only big different style But also inspiring Of course Most of Indonesian people Will say Thanks a lot, Ali Bata You have made the name Of Indonesian country Will be more and more famous For the world A lot of people believe That you're gonna be A great career And sooner or later You will be doing At your peak So, somewhere Then Your successfulness Is gonna be Much better In the future Bravo, Ali Bata Tuh Ulang-ulang, teman-teman Ulang lagi nih Biar Ali Bata's finger style Is big different To others And talented men As I have ever watched His finger's movement Is too difficult To be seen Without having knowledge Of the art Jadi Jari-jari Ali Bata nih Berbeda sekali Sama yang lain nih Dia memang Laki-laki berbakat Cowok berbakat Saya pernah lihat dia Waduh sulit Gerakan jarinya itu Selalu sulit ya Untuk dilihat Apalagi Sebagai saya nih Jeblok deh Soal seni Main gitar gitu Ini yang disebut Knowledge tambah Kalau yang udah main gitar Tapi inter sih Mungkin Saya tau ini Di grip A, B, C Kan gitu His skill is cool Luar biasa Skillnya itu Amazing gitu Mengagumkan It's not only Jadi keterampilannya itu Gak hanya Beda Gaya Tapi juga Menginspirasi Apa inspirasinya Karena dia Apa ya Metik gitar tuh Baca lagu-lagunya Tanpa teks ya Luar biasa itu Semua lagu Barat kayaknya Enak banget gitu Gak ada hambatan Bayangkan itu Gripnya kan sulit Oke Most Indonesian people Will see Banyakan masalah Indonesia Mengatakan Thanks a lot Alibata Terima kasih banyak Alibata You have made Name of Indonesian country Will be more and more famous For the world Pastinya Anda telah membuat Nama Harum nama Bahasa Harum nama Bahasa Indonesia Harum nama Negara Indonesia Jadi lebih terkenal Di dunia Pasti kan Coba lihat Podcast Podcastnya itu Apa Yang Berapa negara Yang buka Di situ Semua negara Kayaknya itu Gak ada kecualian Kayaknya itu Dari Eropa Sampai Asia Sampai Tenggara Semua Buka alibata Semua A lot of people Believe that You're gonna be great Alibata ini Pasti hebat Cepat atau lambat Dia akan mengadakan Konser Di suatu tempat Sukses Jangan jauh lebih baik Masa depan Itu Begitu kira-kira Ini untuk alibata Oke Baca lagi Ulang lagi Sekarang Kita fokus juga Bukan dialog Ini teman-teman Belajar bidato Ini Devisi marketing Baca aja Berulang-ulang Oke Saya akan baca Ini Ini Cenderung juga Pake prase Ini Alright Ladies and gentlemen Juga Prase Kita kan udah Pernah belajar Prase Yang sebelumnya Marketing Deficient Ini prase Ini prase Semua Cuma Dia prase Ini Juga Prase Memang Kalau dalam Bidato Harus Berenang Begini Banyak Prase Ini Istilahnya Udah Canggih Nah Sebelum Nuju Kesini Pelan-pelan Pahami Tensis Dulu Pahami Prase Kan Gitu Ya Oke Alright Ladies and Gentlemen To begin My presentation First I would like To inform You that I'm Raymond As one Of The marketing Division Of Main Of Jakarta This morning We are Going To discuss About The quality Of The newest Production Before talking Much About it I will Describe The last Production Which we have Produced Which we have produced As we can see On the table There There are Two kinds Of Components And the Left side Was The old Product And Another one Is the new One So Which one Could we Interest To choose At one Of Them Itu Sampai Disitu Teman Ulang Lagi Sampai Saya Terjemahkan Alright Ladies and Gentlemen Baik Bapak Ibu Ibu To begin My Presentation First I would Like To inform You That I'm Raymond As one Of The marketing Division Of Main Office In Jakarta Memulai Presentasi Saya Yang pertama Saya ingin Menginformasikan Bahwa Saya Raymond Divisi Marketing Dari Kantor Pusat Jakarta This morning We are going to Discuss about The quality Of Newer Production Pagi ini Kita akan Meniskusikan Masalah Produksi Yang terbaru Kualitas Produksi Yang terbaru Before Talking Much About It Sebelum Jiren Perhasil Before Talking Teman 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 Akan Tahu Nanti Kalau Tahu Begini Bukan Present Continuous Ini Ini Jiren Present I will Describe The last Production Which We have Produced Before Saya akan Memberi gambaran Produksi Yang terakhir Yang kita Produksi Sebelumnya Ini Sudah Kalimat Kelausa Canggih Kalau Saya Khawatir Ini Jarang Untuk Ngomong Kalau Pidato Emang Sering Makanya Sering Sering Baca Simak Yang 1C Di Disitu Ada Saya Terangkan Sedikit As We can See Setelah Ini Seperti Yang Kita Lihat On the Table There Meja Disana There are Two Kinds Of Component Ada Jenis Dua Barang Dua Komponent And And Left Side Was The Old Product And Another One Is The New One Sebelah Kiri Itu Adalah Produk Lama Yang Lainnya Sebelah Kanan Produk Baru So Which One Could We Interest To Choose One Of Jadi Mana Yang Kita Akan Diskusikan Mana Yang Menarik Kita Diskusikan Begitu Begitu Pendek Pendek Tolong Ini Diafalkan Diulang Ulang Alright Ladies and Gentlemen To Begin My Presentation First Sambil Nggak Ngeliat I Would Like To Inform You That Ini Bahasa Sopan I Would Like Bisa Diganti I Want To I Would Like To Inform You That I One Of Marketing Division Of Office In Jakarta Coba Di Apalin Tapi Teman Teman Ngerti Sendiri Itu Saya Kira Itu Dengan Cara Ini Jadi Bukan Menghapal Kata Perkata Ini Ya Ya Saya Kira Itu Dulu Teman Teman Jadi Ini Bacaan Ulang Ulang Lagi Oke Sekarang Kita Masuk Kesini Ini Mengatakan Ada Dalam Bahasa Inggris Ini The Form Mengatakan Ada Pola There Istilahnya Ikutin Tapi Non Verbal Oke Saya Lanjut Oh Ini Bukan Dialog Kayaknya Ini Cuma A Dan B A Dan B Gitu Statement Lah Ini Latihan Non Verbal Yang Mengatakan Ada Dalam Bahasa Inggris Is There Some Money In That Box Yes There Is Eighteen Million Eighteen Million At Hundred Thousand Rup Waduh Saya Ulang Lagi Eighteen Million At Hundred Thousand Rup Are There Some Fruits In Refrigerator Yes There Are Some Salaka O-ring And Mango Is There Much Coconut Oil In Praying Pan Yes Even There Is A Lot Of Coconut Oil In That Pan Are There Many Students In Library Now Yes There Are A Lot Of University Students There Are There Many Taxi Driver In Front Of The Office No There Are Not Only Few Of Them There Is There Little Sand In That Fish Yes There Is Little Sand In That Fish Are There Several Kids In School Garden Yes Even There Are Many Children In There Is There Some Money In That Box Ada Uang Di Berangkas Ada 18 800 Yes There Is 18 800 Thousand Are There Some Fruit Bacanya Fruit Tulisannya Fruit Are There Some Fruit In Refrigerator Yes There Are Sal Salak Oling And Mango Ya Ada Salak Jeruk Dan Mangga Is There Much Kekenat Oil In The Praying Pan Apakah Ada Minyak Goreng Di Penggorengan Itu Yes Bahkan Ada Banyak Minyak Goreng Di Ada Many Student In Library Apakah Ada Mahsiswa Di Perpustakaan Sekarang Ya Ada Banyak Mahsiswa Baru Ada Banyak Mahsiswa Di Ada Ada Taksi Driver Apakah Ada Taksi Taksi Di Sana Di Depan Kantor Pos No They Are Only View Of There Tidak Hanya Beberapa Ada Mobil Taksi Apakah Ada Pasir Di Pot Bunga Yes There There A Little Sun In The Face Are There Several Kids In The School Garden Apakah Ada Anak Anak Di Taman Bermain Yes Even There Are Many Children In There Bahkan Ada Banyak Anak Anak Bermain Di Sana Satu Lagi Ulang Ulang Ini Dialog Dialog Baru Pulang Kerja New Transportation Si Fendi Sama Si Jepri Lagi Dialog Pendi Bermain Are You Going To Come Home Bro Yes I Am Why Did You Park Your Car Bro I Just Park Near Was Building There You Mean At Beside Of The Can Tiff No It's In The Right Side Of The Security Building And By The Way Where Is Car My Car Is In Gara At Home Why Was It There Why Was It There It's Fine For While I'm Getting To The Train How Long Do You Actually Join The Train Transportation For Two Month And I Think That The Schedule Of The Train Is Better Than Used Two To Oh I I See Well Well What Time Did You Start From Home I I Started At 6 45 AM And I Arrived In Railway Station At 7 AM You Know That The Train Left At 7 15 AM And Arrived There In Time Bro It's Good Information For Me I Am Interested To Join That Transportation I Will Probably Leave To Join The Next Week To Join It Next Week I Will Probably Leave To Join It Next Week Will You Anyway Have Nice Driving To Come Home See Bye Jadi Kalau Diterjemahkan Ini Bahasa Gaul Ngobrol Baru Pulang Kerja I Will To Come Home Bro You Pulang Bro Yes Yes I I Pulang Why Did You Park Your Car Bro Pake Dimana Nanya Pasten Pake Mobil Gimana Gitu Bro Where Did You Park Your Car Bro Pake Pasten Karena Kan Parkir Tadi Pagi Jadi Tanya Pake Deed Satu Dijawab Lagi Pasten Juga I Just Park Near Workshop Building There Parking Mobil Didekat Gedung Workshops Itu Belas Oh No You Mean Beside Of The Cantien Maksud Lo Di Sebelah Cantien Enggak No It's In The Side Dekat Gedung Apa Satpam Dulu Gedung Satpam Eh By the way Where is your car Kok mobil Mana My car Is in Gerest Mobil Gua Di Rumah Kok Di Rumah Why Was it There Pake Pasten Dia Pake Wals Dia Pake Present Eh Gak Ngomong Mobil Mana Mobil Gua Di Rumah Kok Di Rumah Gitu Why Was it There Ngobrol Kan Keren Ngobrol Begini Ngobrol Apa Coba Ngobrol Apa Ini Udah Sederhana Udah Keren Kalimatnya Bener Gimana Lagi Masa Ngobrol Kayak Dulu Lagi Why Do You Love Me What Is Your Name Ulang Ngobrol Ngobrol Pake Bahasa Inggris Keren Gitu It's Fine For A While I'm Getting To The Train Oh Mobil Gua Gak Apa Di Rumah Sementara Gua Perangkat Naik Kereta I'm Getting To Train How long Did you Actually Join The Train On Potation Berapa Lama Lo Naik Kereta Kerja Gitu For Two Month And I Think That The Schedule Of The Train Is Better Than Used Bulan Naik Kereta Gua Pikir Jadwal Kereta Sekarang Lebih Baik Dari Yang Dulu Diceritain Used To Dulu Better Than Used Naik Kereta Sekarang Enak Gak Dulu Gitu Ceritanya Oh I see Oh Gitu Well What time Did you Stop From Langsung Nanya Pake Pasten Lagi Jam Berapa Lo Berangkat Di Rumah Tiap Hari Oh Enggak Dia Nanya Gini Jam Berapa Berangkat Kemarin Kemarin Berangkat Jam 6.45 I Started At 6.45 And I Arrived In Railway Station At 7.00 You Know That The Train Left At 7.15 And I Arrived Here In Time Bro Panjang Kan Keren Kan Ngomong Begini Ya kan Udah Internasional Gimana Lagi Sejatinya SPOK Ngomong Bukan What What Gitu Lagi Wow Bukan Begitu Holong Bukan Begitu Lengkap I Started At 7.45 And Arrived In Railway Station Gue Berangkat Jam 6.45 Nyampe Di Stasiun Jam 7 You Know That Lo Tau Engga Stasiun Di Kereta Berangkat Jam 7.15 Left Pake Left Gue Nyampe Di Kantor Lebih Pagi Arrived Here In Time Bro Keren Pagian Kan Gue Mulai Kerja Sengah Delapan Jam 8 Sorry It's good Information Wah Informasi Yang Bagus Buat Gue Interested Di Tarik Naik Kereta Juga Kemungkinan Minggu depan Gue mau Naik Kereta Oh Masa Ya Hati Lo pulang Nenek Mobil Ketemu Besok Ngobrol Itu Bahasa Inggris Begitu Ngobrol Keren Ya Oke Teman Saya kira Sampai Sini dulu Mohon maaf Kurang lebih Assalamualaikum Sini dulu